General Manager PLN Wilayah Sumatera Barat, Bambang Diwianto, memberikan diskon yang disebut program diskon Super Wow kepada masyarakat dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia. Untuk pelanggan rumah tangga, dari daya berapapun yang ingin naik daya ke 2.200 volt sampai 5.500 dengan program diskon Super Wow nantinya dikenakan biaya Rp170.845 yang sebelumnya bisa mencapai Rp4,9 juta. Selain itu, PLN juga memperpanjang program stimulus untuk pelanggan rumah tangga 1.450 volt yang digratiskan selama 6 bulan hingga akhir September nanti. PLN memperpanjang program ini karena menyadari dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat. Diberikan stimulus selama 3 bulan, kini diperpanjang lagi selama 3 bulan. Untuk Rp1.900 volt yang bersubsidi mendapatkan diskon 50% selama 6 bulan. Sementara pelanggan industri dan bisnis kecil daya 450 volt mendapatkan diskon listrik selama 6 bulan juga. PLN menyasar pelanggan rumah tangga untuk merespon kondisi saat ini. Banyak masyarakat melakukan kegiatan di rumah atau work from home. Dengan semua kegiatan yang beralih ke rumah, banyak pelanggan rumah tangga yang merasa kurang daya listriknya. Ini bentuk dukungan PLN untuk masyarakat yang beraktifitas di masa neonormal. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75, PLN memberikan diskon tambah daya untuk pelanggan rumah tangga yang naik daya ke Rp2.200 sampai Rp5.500. Jadi dari daya berapapun. Paling tinggi tadi dayanya kalau naik daya dari Rp450 ke Rp5.500 itu Rp4.900 juta. Sekarang cuma Rp170 ribuan. Kira-kira gitu. Program kita itu. Ya, program lain kita memberikan stimulus terkait dengan adanya wabah pandemi COVID-19. Itu untuk pelanggan rumah tangga Rp450 itu digratiskan selama 6 bulan. Jadi diperpanjang kalau kemarin 3 bulan, diperpanjang 3 bulan lagi selama 6 bulan. Kemudian untuk Rp900 watt yang bersubsidi itu mendapatkan diskon 50% juga selama 6 bulan. Kemudian juga untuk pelanggan industri dan bisnis kecil daya Rp450 watt, itu juga listriknya diskon selama 6 bulan. Kenapa hanya menyiasat pelanggan rumah tangga saja? Kenapa di sini juga tidak dikatakan? Ya, karena kita merespon kondisi saat ini di mana kita banyak melakukan bokrombum, banyak dikatakan balik rumah, sehingga untuk rumah tangga banyak yang merasa kurang listriknya. Dan itu kelihatan dari jam nyala pelanggan yang tinggi. Rata-rata rumah tangga itu jam nyalanya tinggi, sehingga kita merespon itu dengan memberikan diskon tambahan. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.